Dalam rangka memperkenalkan dan mencintai produk khas Kabupaten Tapin, Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin menggelar pertemuan rutin bulanan yang dikemas dengan pemberian materi terkait pembuatan kerupuk ikan gabus atau haruan serta pembuatan kopiah jangang. Ketua DWP Kan Kemenang Tapin menyebutkan bahwa pada pertemuan kali ini ada sekitar 40 orang yang terdiri dari pengurus DWP Kan Kemenang Tapin hingga DWP Unit Satuan Kerja Sekabupaten Tapin yang mengikuti. Dimana dirinya pun juga berharap agar kegiatan ini bisa terus dilaksanakan guna bersama melestarikan ciri khas Kabupaten Tapin untuk lebih dikenal secara luas. Kemudian, tema kegiatan hari ini, kegiatan ini dilaksanakan hari ini di Kecamatan Candelara Selatan. Kemudian, tema kegiatan hari ini adalah mengenal dan mencintai produk khas Kabupaten Tapin. Acaranya adalah membuat kerupuk aruan dan kubiah jang. Ini adalah dua hal yang memang merupakan khas dari Kabupaten Tapin. Kedepannya, harapan kami memudahkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan dalam rangka melestarikan khas daerah. Kemudian, hari ini tadi peserta yang dilikuti kegiatan cuma lebih 40 orang terdiri dari pengurus dan memaminta Kabupaten Tapin. Kemudian, dari unit, guna unit, unit, dan memudahkan kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candelara Selatan ini juga mendatangkan narasumber dari tim penggerak PKK Kecamatan CLS di mana dirinya menjelaskan terkait bahan baku hingga proses pembuatan baik kerupuk haruan ataupun kopi ajangan. Semoga apa yang belum disampaikan tadi bermanfaat jadi ibu-ibu, BVW, teman-teman, ibu, masyarakat, menang-menangkan. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan.